Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, bertemu lagi dengan siapa? Mas Kenal? Ya, untuk Ibu Muta Hari ini kita belajar tentang kimia lagi Yang sebelumnya, saya ingatkan kembali Itu ada materi tentang fitrasi asam dan basa Kalau lupa-lupa materinya apa, boleh di-check di video sebelumnya Nah, hari ini saya akan jelaskan tentang contoh atau variasi soal Fitrasi asam dan basa itu seperti apa sih? Nah, hari ini saya akan munculkan variasi soalnya Dan bagaimana cara mengatakannya, oke? Oke, tanpa perlu berpanjang webar lagi Kita mulai Pembelajaran hari ini Mari Di soal pertama Soal pertama itu terkait Fitrasi larutan HCL dengan NAOH Nah, proses fitrasi itu gimana sih sebenarnya? Proses fitrasi itu Beginilah ya, kurang lebih ya Nah Ada yang namanya buret Ini buret namanya Buret Yang ini namanya labu Erlen Mayer Nah Kalau kalimatnya seperti ini Hasil fitrasi larutan HCL Jadi kalau ada larutan HCL dan NAOH Yang disebut lebih dulu itu disimpan di labu Erlen Mayer Tapi kalau misalkan Mungkin emang udah pasti Kalau ada data seperti ini Yang lebih pasti adalah Ketika kolumenya tetap Itu pasti disimpannya di Erlen Mayer Ya Jadi kalau kolumenya tetap Itu di Erlen Mayer Nah, ini kolumenya berapa ini? Variasi Itu di NAOH Ya, di buret tempatnya Nah, nah kalau lagu Bervariasi Jadi tempatnya di buret Nah, proses dari fitrasi ini Nanti labu Erlen Mayer ini akan diisi oleh suatu zat Bisa asal, bisa basal Ditambahkan suatu indikator Yang kita sebelumnya telah pelajari Indikator Sintesis ya Ditetesin Lalu kemudian diadu Gitu ya Dengan tetesan dari buret Ketika terjadi Perubahan warna Dan tidak kembali lagi pada warna sebelumnya Berarti itu sudah mendekati titik akhir titrasi Nah, titik akhir titrasi menandakan Mol Asam Itu sama dengan mol basa Ya Gitu Nah, jadi proses titrasi ini Akan mencapai yang namanya Titik akhir titrasi Titik akhir titrasi Titik akhir titrasi itu Ketika tercapainya Suatu mol Asam Itu sama dengan mol Mol basa Kalau dirinci lebih detail Lumusnya adalah A makwa B makwa Nah Seperti kita ketahui A itu adalah Betul Valensi asam Keterangannya A nya adalah valensi asam Valensi asam Atau jumlah H nya Gitu ya B itu adalah valensi basa M itu adalah molaritas Kalau M A berarti molaritas asam M B molaritas basa Kalau V itu adalah Volum Gitu Ini rumusan dasarnya Oke Ya, kita masuk ke Soalnya Yang ditanyakan adalah Berdasarkan data tersebut Konsentrasi HCL Konsentrasi HCL yang mana Ini ada 3 data Kalau Mencari Konsentrasi suatu zat Dari titrasi Maka Gunakan Metode Rata-rata Ya Jadi pakai Metode Rata-rata Apa tadi Rumusannya A B B Betul B Meku B Meku Gitu Ya Ini Yang digunakannya adalah Asam yang digunakannya adalah H HCL Betul HCL Ini M A O H HCL jumlah H H nya berapa Valensi asamnya berapa Satu Betul Molaritasnya yang ditanyakan Volumenya Nah Volumenya yang digunakan adalah Volumenya rata Rata Karena disini 25 25 25 25 Berarti PHCL Rata-ratanya juga sama Ya Tanya sama Volumenya 25 Milli Simpelan ya Simpelan Ibu apakah harus dalam Milli Atau liter Bebas Asal Setara Ketika di asam itu Milli Di kanan itu harus Milli Tidak ada Katun Khusus Asal Sejajar Tidak boleh Satu liter Satu liter Tidak bisa Yang D Jumlah OH Ini ada Satu Molaritas Basanya 0,1 0,1 Volume Basanya Pakai rata-rata P N A O H Gimana Kalau kalian Nyari rata-rata Tambahin Bagi jumlahnya ya Berarti ini 16 Ditambah 18 Ditambah 17 Jumlahnya ada 3 Bagi 3 Berapa Kalau ditambahin Bagi 3 Ya betul Jadinya 17 Milli Gitu ya Lebih cepat lagi Sebenarnya Ketika ada Suatu Angka Berurutan Seperti Seperti ini Dan ganji Kalau mau Dilata-latakan Tinggal lihat Yang telahnya Tapi urutkan dulu Jadi ini kan Kalau secara urutan 16 Terus berapa 17 18 Nah rata-rata Itu yang Oke Jadi dapat tuh 17 Milli Oke Berarti Molaritas asamnya Adalah 0,1 Kali 17 Berarti 1,7 Per 2 5 Atau sama aja Kayak 17 Per 2 5 10 Gitu Berarti berapa tuh Betul 0 0 Berapa 6 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 Boleh, kalau mau pakai Calculator Silahkan sambil di cek Dapat? Dapat ya 0,068 Molaritas Dapat ya, jawabannya adalah yang B Seperti itu Sampai sini Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan cantumkan kolom komentar ya Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Masih tentang titrasi asam basa Dan diberi data Yang ditanya tetap Masih konsentrasi HCL Apa perbedaannya dengan soal sebelumnya? Bahasanya beda ya Yang sebelumnya yang A, H, N, B, A, O, H, B Jadi rumusan yang dipakai ini sama Sama A, M, A, P, A B, M, B, V, B Karena ini HCL Lalu ini B, A, O, H, Dua Maka asamnya adalah Satu ya Karansi asamnya satu M, A nya yang ditanyakan Volumenya adalah Dua puluh mini B nya B, A, O, H, Dua Ini ada dua M, B nya 0,1 Betul Terus volume basanya Diurutkan aja tuh Dua puluh Dua satu Dua dua Berarti yang terengah ya Dua Dua satu Berarti M, A nya sama dengan berapa? Betul 4,2 Dibagi Dua puluh Berarti Nol koma Dua Satu ya Gitu Nol koma dua Satu Mulai Gitu ya C Gampang kan? Bisa dong Bisa ya Nah Gitu Itu untuk soalan nomor dua Kita lanjut ke soalan nomor tiga Nah Soalan nomor tiga Lalu kan KOH diditrasi Nah KOH yang diburet HCL nya yang di Erlenme Menggunakan indikator Phenol Tali Masa KOH Kan prinsip dasarnya adalah Mo Asam Sama dengan Mo Basa Ya Tadi pakai rumusan A, M, A, V, I, A B, M, B, V, B Jadi satu Ini tuh udah Mo Satu rangkaian ini tuh Sudah Mo Gitu ya Nah Mo Ini kan bisa fleksibel apa aja Disini yang ditanya adalah Masa KOH Lalu Gimana Harjainnya Ini Diketahui ini Apa namanya Molaritasnya yang asam Ini kan pakai HCL Lalu ini KOH Nah A nya Berapa Satu Molaritas asamnya adalah 0,2 Poli nya adalah 25 Kalau mau langsung Bisa sebenarnya Tinggal gram per ml Ya Begitu Betul Tinggal gram per ml Jadi Boleh langsung Atau mau pakai proses yang ini dulu Boleh Ini satu Molaritasnya itu adalah Gak tahu ya Kita nanti yang tanya ya Kolom lu Basanya 25 Ternyata Ya 25 Berarti Molaritas basanya Udah nih Bisa corak-corak Corak-corak Dapat 0,2 Molar Yang dibutuhkan adalah Gram Nah Berarti Masaknya gimana Masaknya Berarti Molaritas itu apa Gram Per M R Kali Seribu Per Mili Itu Ya Molaritasnya Dapat 0,2 Gram Yang ditanya MR Ada 5 6 Seribu Dibagi Berapa Betul 25 Betul ya Seribu bagi 25 Corak-corak Berapa 40 Betul sekali 40 Sedarkan ya Bagi 2 ya 20 Ini jadi 28 Maka X Itu sama dengan 0,2 Dikali 28 Dibagi 20 Corak-corak Berarti 0,01 Dikali 28 Jadi Betul 0,28 Gram Yang B Gitu Oke Bisa Yang kayak gitu Tapi Kalau saran saya Ketika ditanya Masa kayak gini Udah Cut disini aja Jadi Jadi Cuma Menghitung A MA VA Lalu Langsung Loh Atau Kalau diperjelas Kalau MA VA Ini Gram KOH Per MR KOH Gitu A nya kan 1 ya 0,2 Kali 25 Gitu Betul Betul Gramnya X ML nya 56 Gitu Ya Ini Mili ya Ini Mili ya Nanti Masa yang kita Dapatkan Berarti Dalam bentuk Mili Miligraf Nah Ini kan 0,2 Kali 5 Kali 25 Adalah 5 Ya 5 Dikali 56 Sama Dengan X Berapa 5 56 1 2 8 10 Miligraf Karena ini Miligraf Miligraf Malu Miligraf Dibagi sama 0 Dibagi sering Jadi Sataran dengan 0 28 Gram Lagi Sama 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 Oke Oke Lanjut ke Soal Berikutnya Barutan 40 Milen OH Dicampur Dengan HCL Nah Ada Reaksinya Kalau Seperti ini Ya Nah Na OH Dicampur Sama HCL Hasilnya Jadi Apa Ada H2O Yes Garamnya Jadi Apa N HCL Jadi Ini Sama Yang Belakang Ya Gitu Ya MRS Seperti Biasa Mula-mula Reaksi Sing Gitu Mula-mulanya Adalah 40 Mili Kali 0,1 Biar Tidak Usah Konversi Kita Jadi Tidak Apakah Kita Pakai Mili M Jadi 40 Kali 0,1 Adalah 4 Mili M 60 Kali 0,05 Bidak 3 M Nah Sebelumnya Ini Sudah Setara Ya Coba NA 1 1 O 1 1 Hanya Ada 2 2 C 1 1 Kita Cari Yang Namanya PP Apa Kemarin PP Pereaksi Pembatas Nah Pereaksi Pembatas Itu Gimana Kemarin Caranya Mol Per Koeficien Yang Yang Terkecil Yang Terkecil Nah 4 Per 1 Ini Yang 6 Biar Jelas 4 Dibagi 1 Koeficien Berarti 4 Yang HCL 3 Per 1 3 Berarti Yang paling kecil 3 Maka Pembatasnya Adalah HCL Dia Habis Nah Yang Lainnya Berjalan Sesuai Sesuai Apa Sesuai HCL 3 Buat Koeficien 1 N A A Juga Koeficien 1 Maka Dia Juga Di 3 Ini Juga Di 3 3 Kalau Tinggal Turunin Turunin Ternyata N A Bersisa 1 Mil Itu Karena Bersisa 1 Mil Maka Sifat Larutan Ini Sifatnya Adalah Basah Sesuai Sisanya Nah Untuk Menetralkan Jadi kan Karena ini Terlalu Basah Gimana Caranya Biar Netral Didatangkan H2SO4 Ya 0,05 Molar Tapi Butuh Berapa Mil Katanya Ingat Kalau ada Kata-kata Menetralkan Itu kan Berarti Konsep Fitrasi Atau Pakai Yang Rumus A Mafa B M B M Be 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 Nah Ini Kita kan Sudah Dalam Satuan Mo Atau Mil Mo Be Nah Ini Karena Yang Digunakannya Adalah H2SO4 Kita Jalankan H2SO4 A nya 2 ya MA nya 0,05 Volumenya Yang Ditanya Yang Dititrasinya 1 Mil Mo Berarti PA Sama Dengan 1 Dibagi 0,1 Atau Jadi 10 Mil Mil Yang C Get Ngerti Saya Sadu Oke Begitu Saja Contoh Contoh Soalnya Kalau ada Contoh Soal Lain Silahkan Kirimkan Di Kolom Komentar Lalu Tanya Nanti Di Kesempatan Yang ada Mudah-mudahan Bisa Terima Oke Terima Kasih Saya Tutup Pertemuan Hari Ini Dengan Wassalamualaikum Wb Terima 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 kasih.